Shalom, bersama dengan saya mari kita membuka Alkitab kita dari surat 1 Petrus fasal 5 ayat 7 Demikianlah firman Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu Dari satu ayat ini kita akan renungkan satu tema, menyerahkan segala kekhawatiran Munculnya berbagai pikiran dan perasaan yang negatif, seringkali sulit untuk ditolak ketika kekhawatiran menguasai pikiran dan perasaan kita Padahal kekhawatiran yang sudah menguasai pikiran dan perasaan seringkali menghambat perkembangan rohani seseorang Oleh karena itu, kekhawatiran sebisa mungkin harus segera diatasi Oleh karena itu, Rasul Petrus dalam suratnya, ia berkata Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu Maksudnya adalah, pertama, jangan biarkan kekhawatiran menguasai diri kita Karena kekhawatiran dapat menghilangkan kekuatan rohani dan jasmani kita Yang ditandai dengan hilangnya sukacita dan hilangnya semangat dalam mendekat kepada Tuhan dan bekerja Dua, serahkan setiap kekhawatiran kita kepada Tuhan Ini artinya bahwa kekhawatiran dalam diri kita tidak dapat disepelekan Dan itu hanya Tuhan yang sanggup melepaskan seseorang dari belenggu kekhawatiran Tiga, kekhawatiran dapat mengganggu kita dalam menikmati pemeliharaan Tuhan Sehingga apabila kekhawatiran menguasai diri kita Maka kekhawatiran itu akan membuat diri kita menjadi sulit untuk bersyukur Karena kita tidak dapat merasakan kasih dan berkat Tuhan Melalui renungan ini, jangan biarkan iblis menabur benih kekhawatiran dalam diri kita Oleh sebab itu, marilah kita makin bersemangat hidup dalam kebenaran Tuhan Dan bersemangat dalam mengandalkan Tuhan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!